Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang solih dan soliha Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi kita belajar dari rumah Kali ini kita akan belajar bersama Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pakerti Untuk kelas 4 sekolah dasar Sebelum kita mulai pembelajaran Terlebih dahulu Marilah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita diberi kemudahan Dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Anak-anak Pada video pembelajaran kali ini Kita masih membahas tema yang sama Yaitu Aku anak solih Namun Untuk sub tema kali ini Adalah Amanah Sebelum kita membahas Tentang amanah Terlebih dahulu Marilah Kita simak Kisah Nabi Muhammad SAW Berikut Setelah bersiap-siap Rombongan kafilah Menuju ke tempat bertemunya Para penjual dan pembeli Maisarah tidak menyangka Bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya Ia cekatan Cerdas Jujur Dan ramah kepada setiap pembeli Semua orang yang bertemu dengan Muhammad Selalu terkesan dengan penampilan Dan sikapnya yang sopan Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya Engkau sungguh keren wahai Muhammad Barang dagangan yang kita bawa dari Makkah terjual semua Setelah kalian menyimak kisah tersebut Mari kita belajari bersama Tentang apa itu amanah Amanah artinya dapat dipercaya Amanah berarti menjaga sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain kepada kita Orang yang memiliki sifat amanah Senantiasa berperilaku dengan penuh kejujuran Berperilaku amanah Berarti meneladani akhlak Rasulullah SAW Beliau mendapat gelar Al-Amin Yang artinya dapat dipercaya Karena sikapnya yang sangat amanah Amanah itu didapatkan oleh kita Apabila kita bersikap jujur Jadi Kalau kita bersikap jujur Otomatis kita akan dipercaya oleh orang lain Contoh sikap amanah Satu Rajin belajar Belajar merupakan kewajiban bagi kita Dengan kita rajin belajar Itu artinya Kita sudah menjalankan amanah Mengapa rajin belajar termasuk amanah? Karena Belajar adalah amanah dari orang tua Orang tualah yang telah menyekolahkan kita Sehingga Janganlah Kita sia-siakan Kesempatan ini Banyak anak-anak di luar sana Yang ingin sekolah Namun Karena Keadaan orang tuanya Yang tidak memungkinkan Sehingga Mereka terpaksa Kita tidak sekolah Dua Membersihkan kelas Membersihkan kelas Juga termasuk amanah Karena Ini adalah Tugas dari guru kita Dan juga Tugas dari sekolah Sehingga Ketika Kita membersihkan kelas Berarti Kita sudah menjalankan amanah Yang diberikan oleh guru dan sekolah kepada kita Tiga Menjaga titipan orang lain Ini tentu sudah disebut amanah Karena Itu adalah titipan dari orang lain Baik berupa barang Ucapan Ataupun yang lainnya Anak-anakku yang solih dan soliha Nabi Muhammad SAW bersabda Ayatul Munafiki salasun Iza hadasa kazaba Wa iza wa'ada akhlafa Wa iza tumina khona Yang artinya Tanda-tanda orang munafik Ada tiga Jika berbicara Berdusta Jika berjanji Tidak menepati Jika diberi amanah Khianat Hadis riwayat Bukhari Berdasarkan hadis tersebut Dapat diketahui Bahwa Amanah adalah Perintah dari Allah SWT Dan Rasulullah SAW Jika kita tidak amanah Berarti Kita termasuk Orang-orang yang munafik Na'udzubillahimunbali Adapun keuntungan Sifat amanah Adalah sebagai berikut Dipercaya orang lain Jalan menuju Kesuksesan Disenangi orang lain Menjadi pribadi Yang berwibawa Di mata orang lain Terhindar Dari dosa besar Tidak dikucilkan Mempunyai Banyak teman Dan sebagainya Anak-anak Setelah Kalian melihat Dan mendengar video ini Ayo Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 1. Jelaskan pengertian amanah 2. Sebutkan tiga contoh Berilaku amanah dari guru 3. Sebutkan tiga contoh Berilaku amanah dari orang tua 4. Sebutkan Empat keuntungan dari amanah Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut Pada kolom komentar di bawah ini Demikianlah pembelajaran kita kali ini Untuk materi pembelajaran selanjutnya Tunggu video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh